Semoga kita termasuk orang-orang yang berpengharapan akan campur tangan Tuhan dan terdorong untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan melalui hidup dan tugas-tugas kita, pekerjaan harian kita sehingga sabdanya yang berbunyi Pada hari ini, genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya menjadi kenyataan Kita diundang untuk ambil bagian dalam memujud nyatakan Apa yang diberitakan pada hari ini, genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya Semoga lagi kita menjadi pribadi-pribadi yang berpengharapan dan terdorong untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui tugas-tugas harian kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan bersamamu Sudari-sudara dimanapun Anda berada melalui sabdanya yang akan diwartakan pada kita sore hari ini Kita diundang untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pengharapan akan campur tangan Tuhan Kita juga diundang untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan Maka mari kita siapkan diri kita untuk menyambut sabdanya pada sore hari ini Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal Marilah kita berdoa Allah Bapak Terima kasih 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 Kepada Tuhan, kemuliaan dan kekuasaan. Kepada Tuhan, kemuliaan dan kekuasaan. Ruh Tuhan menyertai aku, aku diutus Tuhan mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Alleluia, 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 Alleluia. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci, maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka katanya, Pada hari ini, genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, Bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kabernak Om. Yesus berkata lagi, Aku berkata kepadamu, Sungguh, Tidak ada Nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, Dan kataku ini benar. Pada zaman Ilia terdapat banyak wanita janda di Israel, Ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan, Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Ilia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarvat, di Tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Ilia banyak orang kusta di Israel, Tetapi tiada seorangpun dari mereka yang ditahirkan, Selain naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalu Yesus ke luar kota, Dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, Untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat, Tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, Terpuji Allah Kristus. Sudari-sudara, dimanapun Anda berada, Yesus Kristus yang menerita sengsara, Dan juga mati di kayu salib, Akhirnya bangkit untuk selama-lamanya. Yesus yang hidup itu selalu memberikan kepada orang-orang percaya, Sebuah kekuatan. Itulah sebabnya para pengikut Kristus, Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang selalu berpengharapan. Karena Yesus yang telah bangkit itu memang bisa diharapkan. Kekristenan menekankan anugerah dan bukan dosa. Kekristenan menekankan pengampunan, Bukan hukuman. Kasih sayang bukan penghakiman. Kemenangan bukan kekalahan. Hal-hal yang abadi, Hal-hal yang surgawi, Hal-hal yang ilahi, Bukan yang duniawi, Yang sementara, Yang jasmani. Itulah inti dari kekristianan. Maka menarik yang diwartakan kepada kita hari ini. Kristus yang bangkit itu, Selalu memberikan inspirasi, Membebaskan dan menyelamatkan. Dia penggenap nubuat Nabi Yesaya, Sebagaimana dengan jelas diwartakan dalam Injil tadi. Roh Tuhan ada padaku, Sebab aku diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia memberitakan pembebasan kepada yang tertawan, Kepada yang tertindas, Baik secara rohani, Yakni dengan pengampunan dosa, Maupun juga secara jasmani, Secara sosial. Mana buktinya? Buktinya ia menghadirkan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan itu dikenal dengan tahun Yobel. Maka kita lalu mengenal istilah Yobilium. Tahun Yobel itu adalah tahun kelima puluh. Tahun pembebasan. Jadi Yahudi Israel punya satu kebiasaan yang sungguh luar biasa. Di tahun yang kelima puluh itu semua merdekah. Orang yang berhutang dihapus. Budak harus dikembalikan kemerdekaannya. Orang yang membeli tanah harus mengembalikannya. Jadi tahun kelima puluh itu lalu menjadi nol. Merdeka, pembebasan. Sebuah tradisi yang sungguh luar biasa. Jadi secara jasmani, Kristus menghadirkan tahun rahmat Tuhan. Tahun pembebasan. Kepada yang buta, Yesus juga membawa penyembuhan. Baik kebutaan fisik. Kita bisa membacanya dalam kitab suci. Orang yang buta saat lahir bisa disembuhkan. Maupun juga kebutaan rohani. Alih-alih taurat orang-orang farisi selalu dibimbing dari kebutaan rohani itu. Yesus membawa kabar baik kerajaan Allah. Baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang yang bukan Yahudi. Sebagaimana sudah dirintis oleh Nabi Elia dan juga Nabi Elisa. Maka dari waratan yang disampaikan kepada kita hari ini, kiranya kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, hidup dan tindakan Yesus adalah wujud kepedulian atau campur tangan Allah dalam menyelesaikan aneka masalah manusia. Inilah yang menjadi sumber pengharapan bagi kita. Jadi Allah yang hidup campur tangan dalam menghadap atau dalam menyelesaikan aneka masalah yang dihadapi oleh manusia. Nah, pengharapan akan campur tangan Allah membuat seseorang menjadi kuat, menjadi tegar dalam masa-masa penganiayaan. Pengharapan akan campur tangan Allah mewarnai semangat dan keberanian dalam memberi kesaksian dan melayani. Juga mendorong dan menyegarkan semangat hidup sehingga memiliki iman yang teguh di tengah-tengah badai. Maka saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga kita termasuk orang-orang yang perpengharapan akan campur tangan Tuhan dan terdorong untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan melalui hidup dan tugas-tugas kita, pekerjaan harian kita, sehingga sabdanya yang berbunyi, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya menjadi kenyataan. kita diundang untuk ambil bagian dalam memucut nyatakan apa yang diberitakan pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah, semoga lagi-lagi kita menjadi pribadi-pribadi yang berpengharapan dan terdorong untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui tugas-tugas harian kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang mahasitia, kami bersyukur karena putramu telah keutus menyatakan kebaikanmu. Semoga dengan menyambut tubuh putramu, kami semakin teguh memartakan karya sukacitamu, sampai kami kau perkenankan masuki kehidupan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang mahu kuasa memberkati sudari-sudara, Bapak, putra, dan roh kudus. Amin. Sudari-sudara, pergilah. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.